Hai 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 peran-peran sebetulnya orang gue lagi bukan kamu sendiri kamu di berhenti disitu open nih saya kan lagi semangat-semangatnya Kak Pak Ki kan saya lagi opening oh itu pening pening saya oke santero kali ini saya pake ngatemin sama sungai ini Rudi sipit sama sungai kali tadi kali bilangnya kuning sih ya gak sirum doang saya Rudi sipit gambreng sekarang lagi ada dimana di di KJ KJ Cafe Sekarang membuka puasa bersama nanti udah saya paja di sana ini KJ ini baru dibuka sekitar belum ada setahun belum ada pokoknya sekitar seponan uh kok sepedak sepedak kok itu sekitarnya bukan seketahun sepedak alamatnya bukannya itu sekitar 11 bulan lebih belum 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 ada setahun kata siapa kata yang punya ya ntar ketengah uang yang punya mas Aris ya begitu menunya apa aja tapi ada menu spesial menunya adalah ayam betutu ayam betutu juga ada ada tamu spesial kita siapa dia nanti ini saya kasih tahu siapa dia inisialnya adalah caro dan Bopak itu bukan ini sial nama dia itu nama dia bukan ini sial ini ini untung mendingan inisial siang dong dia ya ini untungnya kalau ini untung kita bintang bagian yaudah nih kafenya unik banget oke joglo segala khas Bali khas kita tidak mau cepat-cepat kita nggak mau lama-lama di sini kita cepat-cepat lihat ke dalam oke kayak apa kita ngobrol-ngobrol nih eh kamu ampun sampe terkenyut nih nih nuansanya nih lihat oh pendopo nya eh keren nama joglo Bali oh pendopo Bali udah kayak gini di oh iya iya lihat dalam kayak apa tempatnya kayak apa eh kesini jangan ke atas-atas ini ayo kita oh lihat enak kan temennya tempatnya asyik nih tuh kursinya kayu semua mantep tuh nah ini aja tempat pesanan pelayanan sini semuanya ada kalau mau pesan langsung ke sini ya Bu ya eh ini boleh kayaknya nih dia nih teman-teman dari kazo eh eh saya João tuh kesona ayo kamu nggak bilang bilang tadi kita lihat-tanya menunya apa aja dari sini juga disini kita ketemuin owner-nya ya jaru-jaru ada pak ada mas aris nih owner kajeh wah kita ngobrol-ngobrol dulu sini mas saya ini lagi ini lagi ajak jalan-jalan biaran saya halo apa kabar nah ini oh ada mas Toro tadi kamu apa yang ajak aja jalan-jalan? ini biaran saya lagi di rumah nakal saya mau pulang kenapa? gak disebut nama wah bopang apa khas RT kastelo dong kalau khas RT kan buat bayar anda ngapain disini? orang lagi mau buka puasa disini di kajeh, Resto & Cafe saya juga mau numpang buka iya saya udah keliling-keliling ini yang keberapa yang kaya buka ini? kalau ini diingetin kalau mau ke Jakarta manapun tempat yang paling asiknya disini KPKJ jenis pedag nomor 17 Jakarta Timur ini belum buka ini udah nginep disini di situ? di situ? oke maaf pak ngobrol sama mas Aris silahkan aja kok izin ke saya ini temunya 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 Pak Aris Paris situ situ lu situ ketakilan banget jadi orang oke Pak Aris sehat Pak Aris ya Pak Aris ganteng sama kayak saya Pak Toro juga Pak Jarwo kamu siapa ya? ya saya juga malu mas Aris ini leak leak ya, bisa terbang iya iya tadi saya udah lihat dari depan mas tempatnya enak banget Pak Toro juga segala emang konsepnya keren banget ini lah konsepnya biasa aja tuh suka merendah gitu sih iya loh konsep ini konsep tadi nya buat santai-santai santai santai terus kita ngopi jadi siapapun yang mau nyantai yang mau ngopi disini menunya minuman-minumannya dari katanya khas Bali ini kita pakai khas tradisional khususnya Joglu Jawa oh Joglu Jawa jadi ada Bali oh multi ini campurnya kan tapi menu-menunya bukan khas Bali kan menu-menunya kan khas Bali menu-menunya menu nasi campur Bali, KJ kalau orang yang suka pedas, mantep dah disini mantep pedasnya ada ayam bakar ada bebek goreng khas Bali kan ada jauh-jauh ayam khas Bali, ayam betutu ayam betutu juga ada ada? ayam betutu oh iya semua itu ayam betutu oh pasti, kelangkah bukan kejangkau kelangkah itu yang dicari iya jadi harganya kita doain biar ke depannya lebih berkat iya jadi jadi plan-plan ini nih apa namanya lengkap ya kan semuanya masakannya lengkap menu-menunya lengkap ya nah ciri khasnya, ciri khas Bali ya kan nah terus juga harga harga kejangkau harga kejangkau cemilan ada cemilan ada, ada juga cemilan Bali nah si namanya pisang ray pisang ray itu pisang ray pisang apa, kue pisang dikasih kelapa pisang ray pisang ray pisang ray pisang ray di hijau ntar ada ntar ada nih oke saya baca, mendunyi ini ada ramadhan spesial menu ramadhan spesial menu ramadhan spesial penggung penggung ada menu ramadhan spesial itu rayon rawon ada pisang ray sebuah tabanan pakai tabanan pakai tabanan pakai tabanan harganya juga nyaman di kantong harga-harga pandemi harga pandemi pak enak banget ada apa ini udah berapa lama ini pak ini baru berjalan mau dua bulan oh belum setahun belum dua bulan ya kemarin sebelum puasa kita kejar buka lah sebelum ramadhan kita buka tanggal 3 Maret baru ya baru 3 Maret baru dua bulan mau jalan dua bulan baru dua bulan aja udah rame ya udah 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 kan waktu baru begini iya emang sengaja kita buat iya biar orang kalau misi kayak gini kan gak mahas peruangan iya bener jadi enak jadi apa namanya suasana enak ya ya kan ya pada saya juga seneng liat kayak gini saya liat paki bosen pak mukanya gitu-gitu aja pak jadi kayak kalau liatnya kayak enak suasana eh ih serem pak ini apa ya pak ya leap saya model model apa biasa layangan model model berlayangan ini pak jaru apa ini pak jaru udah berapa kali datang sini pak jaru saya oh sering kenapa kenceng itu lah kenceng orang pertama kali ini karena kesemangatnya bagaimana tempat yang nyaman saya datang begitu kenceng marah ditanya ntar wajah anda saya tumpas nih emang di bawah orang ditanya marah-marah tembak sering tembak sering disini disini iya oh sering berarti dia iya ada hahaha lebih parah santai santai saya banyak hati-hati saya banyak nanya tadi katanya mau nanya saya nenggur gak apa kalau gak ditanya tadi sana udah saya tegur udah lama ada cuma tegur doang iya iya mas haris kalau ini kerabat saya iya oh kerabat udah lama temen iya iya udah lama kenang kerabat udah lama kenang orang kerab berarti udah lama kenang dong terlambat orang main teris ini konsepnya kan ada joglo mungkin ada yang terbuka gak salah lagi tempat VIP katanya ya itu ada dua ruangan yang kalau mungkin family mau private ada oh private ada buat yang 15 orang buat 10 orang kita udah tersedia nanti kalau orang nanti oh saya mau hari tanggal sekian mau ini bisa resep dulu ya bisa banyak maksudnya orang 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 oh iya itu satu nih Paris pertanyaan satu nih Paris menunya yang yang disini nih yang diandelin menu yang yang diandelin kaje 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 nasi bali campurnya bebek gorengnya ayam bakarnya ayam bakar ayam bakar ini kaje iteri yang baso pasti makanan tradisional sih oh emang tradisional yang umum-umum aja oh oke kalau standarnya kita gak ada kopi-kopi kopi oke jadi Fran Fren kita lihat ya menu nya yang disebutin oleh Pak Aris nanti ada semua disini ya nanti ada semua disini ini yang benar siapa sih Fran Fren gude ngundang Opa Jaro ini gak disebut-sebut apa ini Fran Fren Fran Fren Fran Fren sejak kapan ganti nama Fran Fren Fran Fren ini Fran Fren itu ini kita tarik oh Bapak bingung banget bapak ngeliatin apa nyebap enggak aromanya iya enggak bapak kayak juga jeriga udah mulai geregak Oke Fran Fren udah mulai rame juga bergelang berapa udah mulai berapa umud siap kembali Pak Aris ya siap makasih ya Soro disini eh mas Soro juga sebagai apa jadi mulai cerita iya jadi beliau adalah pimpinan perusahaan-perusahaan karena bisnis di samping rumah makan kita kan ada pusahaan agri bisnis dan wisata yang di Bali kita kembangkan oh di Bali, perkebunan bukan perbutanan ini mungkin buat model bisa kalau perkebunan contoh bawang ini lagi menem alpukat karena alpukat kita ini kalau om Bopak yang bawa kayaknya cocok nah itu pas banget soalnya alpukat khas itu memang spesial bentuknya jelek, gerindil-gerindil gitu jadi jelek itu jangan diomongin bukan, maksudnya dibawa om Bopak itu jadi menarik oh gitu pak, bukan disamain jangan negatif-negatif cuma nggak salah gerindil-gerindilnya nah ini cemilanya pisang re jadi pisang re ini ini tambahannya ini lak-lak kalau Jakarta bilang serabi ya serabi ini serabi berarti dari kepadu juga ada santan tepung ya ini dalamnya pisang dibalut tepung oh pisang dibalut tepung ini dalamnya ada pisang nih ini dalamnya ya? ini bukan kupon ya? bukan ini dalamnya pisang iya oke Pak Aris ya iya coba dicobain coba nih terhadap dulu nih yang mau kangen sama Bali kesini aja makanannya ada di Jalan Cipendang Cepedak no.17 nah ini saya tadi nih makan ini ayam apa ikan apa pisang 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 apa rai pisang 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 rai kenapa aku lagi makan? nasi campur bali nasi campur bali bisa wak mantep ini mantep banget nah ini lagi makan nih nasi campur 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 kas bali jadi gak usah ke bali kalau pengen iya ini usah lakuin nasi jadi kangen gitu mau masakan bali katanya kesini ini serai serai kate lilit serai serai berarti kosong-kosong ya serai serai makanya juga enak-enak ada ayam bertutu ada ayam campur ada nasi campur ini bapak-bapak rekomen keren mantep ya keren-keren tadi kita udah buka minuman khas dari kaje isi buah ada kelapa muda ada isi buah melon ada kelapanya terus ada nanas nanas ada panas itu panas ini juga ada nih timun timun speaking english cucumber water wow sekarang ini adalah menu yang khas dari kaje cafe yaitu ini ada bebek bali khas bebek bali kemudian ada ayam goreng ayam goreng ayam bakar dan paling khas ayam bakar kaje nah ini betutu oke frank-fren sebelah saya ibu yang meracik yang meracik ibu ini apa ratu nini ratu nini ya bu ratu nini beliau nih yang jadi yang mengolahnya oh gitu jadi ibu ini yang punya resepnya yang ngasih tau ini begin-begin resepnya yang lakasan akan karyawan ibu ya seperti itu ya tapi ibu ikut-ikut bantu-bantu juga sedikit-sedikit gitu nyicipin gitu ya bu ya harus niapin harus niapin juga ratu nyicipin dengan komposisinya ah gitu oh komposisi gitu dan ini kalau saya mau tanya nih mau tahu ini cara pengolahannya ayam betutu seperti apa ibu ya tentu sama ayam atau bebek teman-teman ini semuanya oh sekat ini kan di dalamnya ada isinya nih ada isinya Adakah ada isinya kulkas 2 pintu bener ini dalamnya adalah pepaya tanpa biji ya karena daun doa awalnya pepaya edit tuker masih belum apa don singkong ibu ya kenapa ada pengaruhnya karena bukan pepaya Pak itu khas dari masakan Tabana Oh itu singkong ya tadi kan udah dikebelah nih isinya ada daun singkong sekarang saya boleh coba dikukus ditumis dulu atau tapi sebelumnya ini pedes banget enggak 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 saya cobain dulu enggak ini banyak yang suka sayurnya gitu enggak tahu pedesan enggak gue cobain lu sedang sih sedang Bopak Pak saya kalau pedes suka banget enggak 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 banget enggak 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 banget enggak 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 sendok aja lepas tuh dan juga tidak enggak biasa pahit ya Bu yang ini kagak terasa pahit terasa asinnya sayurnya kayak nyadul enak ya ya mantep, mantep bu ini berarti tangan saya bener bener bu tangannya gini ayamnya bungunya berasa itu agak pedas itu sambal merah ayam masuk kayak gak diserat ya makin nyatu ya jadi pream-pream pengen makan ayam betutu yang nikmat dan enak datang mari disi begini aja berserang apa? kaje, kaje, kaje makin nasi anget anget banget nih makin nasi anget nih harga boleh dibocorin dong harga nih harga berapa? teneng, teneng jadi ibu gak tau taunya bikin berapa pak masari? tuh murah banget 125 tinggal makan ayam betutu 150 150 pokoknya ya segitulah saya gak tau kalau gak salah terjangkau ya harganya kurang lebih 150 ribu ya bu ya 150 kurang ribu kok nikmat banget satu ayam satu ayam jadi satu ayam di sini dalamnya singkong kok nikmat banget gak perlu ke Bali kan om? gak perlu jadi yang kangen dengan masakan orang Bali yang kangen dengan masakan Bali juga atau orang yang di luar Bali yang pengen masakan Bali datang mari di restoran itu dikelas dengan kaji ya kaji ini catatan loh buat customer kita semuanya bahwa masakan kita ini minim daripada MSG atau Mijin saya pas sekali gak pakai Mijin itu sama sekali ibu itu anti partner MSG juga tapi itu gurunya dari mana? kaldu kaldu masakan itu apalagi bawa yang banyak kan bawa yang banyak tinggi gak usah takut ibu ya udah gak ada MSG-nya enggak, cuman ngomong-ngomong aku udah makan mu kita menikmati nasi campur sama ayam bututu nikmannya luar biasa sampai lupa saya berada di mana tapi bener kan tapi bener jujur kan jujur banget bu enak banget takut gak jujur pokoknya ini kalau jauh-jauh ke Bali di sini aja cukup enak ini bopok ibu tau gak rencana belakangnya apa udah bawa tas plastik ngebut wah nah ini yang bebek nih bu ayam bakar nah ini asli nih jadi ciri khasnya yang bebek Bali ini pakai bumbu ini saurundeng apa ya gue cobain bu sambal matahnya sambal matahnya ini sambal operasi sambal operasi ya sepaya ini ayam dan itu lunak loh bebeknya kalau biasa makan bebek bebeknya lunak mayak coba ini ibu ya saya jadi malu coba ini ini malu menggigian ini kita saja langsung dicoba lunak kan bebeknya lunak mayak wah ibu ya lunak luar biasa brand-brand nih bebeknya wah iya buku nanti ini gimana bapak jaro bapak jaro ditanya bagaimana sambal matanya serius nih bu ya jujur banget ini bulan puasa harus jujur ya di bulan puasa enak banget ini serius rekomen rekomen saking ininya no comment saya rekomen gak dimakan enaknya recommended lah wah mantap pak bapak pak bapak coba kalau bapak pribadi kan kebanyakan bapak makan lebih di luar negeri oh ini makanannya yang sifat-sifatnya feodal itu lama di mana lama kan kebetulan usaha passion oh oh kan kadang-kadang di milan oma oma sekarang usaha di belanda bunga tulip opa opa di netherland lagi usaha keju kalau papa apa papa biasa di new york biasa main bursa di saham di wall street kalau bapak tinggal di mana? numpang di sini bu ha 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 Terima kasih.